di area pawing atau pinggiran desa pungguran jaya adalah kondisi terparah rusaknya jalan lintas provinsi disinilah saya terdampar kurang lebih 5 jam yakni mulai pukul 5 sore dan sampai di rumah tepat pukul 10 malam untuk bisa sampai ke rumah mobil saya ditarik menggunakan mobil dobol strada triton sepanjang kurang lebih 3 km selain ditarik menggunakan mobil dobol gerdan saya juga dibantu oleh teman-teman saya dari kampung pingguran untuk meloloskan mobil saya dari kubangan lumpur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mengajak rekan-rekan semua untuk melihat bagaimana perjuangan saya untuk bisa balik kampung rute yang akan saya lewati yakni meliputi dari desa libur dinding kecamatan muarasamu menuju tanah grogot melewati holing PT Kideko kemudian nanti dari grogot setelah menjemput saudara saya saya akan menuju ke pengguran jaya yakni kurang lebih 90 km dari tanah grogot sekitar pukul 5 sore saya sudah berada di pinggiran desa pengguran jaya artinya dari pinggiran desa yakni tepatnya di pawing jarak yang ditempuh kurang lebih 5 km lagi bila jalannya bagus mungkin 15 menit saya akan sampai di kampung halaman namun siapa sangka saudara-saudara sebangsa dan setanah air meskipun pukul 5 saya sudah berada di pinggiran desa kampung halaman saya namun hingga malam hari saya masih tidak beranjak dari tempat semula karena apa mobil saya sudah tergantung semua bannya dan tidak bisa bergerak lagi macam kura-kura saja mobil ronsokan besi tua melik saya bukanlah mobil dobel gerdan hanya kijang super tahun 90an yang memang tidak dirancang untuk menempuh jalanan yang berkubang karena dia kijang bukan kerbau mobil saya beberapa kali ditarik menggunakan tali namun beberapa kali pula talinya putus karena tidak kuat menahan beban anak-anak saya sudah ketiduran kecepean di jok mobil karena perjalanan sudah melebihi dari satu hari dengan tidak mengenal putus asa rekan-rekan saya terus berjuang untuk bisa meloloskan mobil kijang rongsokan besi tua milik saya meskipun meskipun badan sudah penuh lumpur macam kerbau yang sedang berkubang namun semangat kami tetap berkobar tujuannya bagaimana rongsokan besi tua milik saya bisa sampai di kampung halaman pukul 9 malam kami masih di sini di jalanan berkubang dan berlumpur membuat rongsokan besi tua saya tidak punya daya apa-apa kecuali ditarik dan dibantu oleh rekan-rekan sekampung badan saya rasanya sudah terlalu capek untuk menempuh perjalanan ini namun inilah realita kondisi kampung halaman saya dimana sudah 70 tahun Indonesia merdeka namun sampai saat ini akses ke sana masih juga seperti dulu belum ada lagi perubahan yang signifikan entah salah siapa rupanya namun dalam hal ini tak bijak pula rasanya bila kita menyalahkan siapa-siapa terkadang kita begitu mudah menyalahkan pemerintah namun tentu itu bukanlah suatu tindakan yang bijak karena pemerintah selalu berada posisi yang benar dan tidak bisa disalahkan terkadang pula kita begitu mudah menyalahkan mereka yang telah berjanji kita mesti paham bahwa untuk bisa berjanji mereka sudah mengeluarkan uang puluhan bahkan ratusan miliar rupiah dan akhirnya setelah melewati berbagai macam perjuangan sekitar jam 10 malam akhirnya saya bisa sampai di kampung halaman kampung dimana saya dilahirkan kampung dimana saya dibesarkan senang sekali rasanya bisa berjumpa dengan saudara-saudara serta teman-teman semasa kecil saya dulu di kampung sekian dulu teman-teman semoga masalah jalan ini cepat teratasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati